Dan hampir setiap bulan Desember, musibah datang, ingat putar memori kita dulu-dulunya, tsunami-nya di tempat itu dan di tempat itu, kemudian yang namanya Al-Qadhaf, Allah timbun semuanya itu, dan musibah, gunung meletus dan sebagainya. Kenapa? Jangankan Allah, bumi gak ridha, gunung-gunung gak ridha, ketika mereka merayakan hafalan, perayaan-perayaan yang mereka mengatakan Allah punya anak, lari murka, bumi murka, gunung-gunungnya murka semuanya, dan terjadi hata lautan pun murka. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim? Mereka mengatakan Allah, menciptakan anak Allah, menjadikan anak, ada anak Allah. Kata mereka Isa Ibn Maryam, padahal Isa hamba Allah dan Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Kalian telah datang dengan kemungkaran yang sangat besar sekali. Hampir saja tujuh langitnya pecah terbuka. Dan bumi membelah diri untuk menimbun orang-orang yang mengatakan seperti itu. Gunung bukan cuma meletus, betul-betul mau menjadi berkeping-keping untuk mengatakan kita semua. Kenapa anda awli rahmani walada? Kalian katakan Allah punya anak, itu semuanya mereka murka. Bukan cuma sekedar Allah. Makhluk-makhluknya pun gak riduh dikatakan Allah punya anak. Anda awli rahmani walada. Wa ma yambagi lir rahmani annya syahidah walada. Gak layak bagi Allah, Allah punya isteri ataupun punya anak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton